Baik bu ya, nampaknya telah masuk satu penelepon. Mari kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolawat terlebih dahulu bapak. Alhamdulillah saya di posisi lagi di luar negeri. Baik bapak bisa bertanya langsung kepada bu ya. Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Maaf ingin bertanya Tentang masalah rumah tangga saya Indah insya Allah Bahagia kan Saya sudah menikah 5 tahun Dan dikarunyai anak perempuan Isinya 3 tahun Posisi kami semua sekarang di luar negeri Bilal April Kemarin Istri meminta cerai Dan ternyata ketahuan selingkuh Dengan seorang TKI Istri Anda di mana? Istri Anda Istri Anda satu kota atau beda kota? Satu negeri atau beda negeri? Awalnya satu kota Satu rumah Bu ya Terus? Ternyata waktu itu saya Sudah Meminta tidak usah bekerja saja Karena saya sudah bekerja Jadi tinggal Di rumah Tandis mengasuh anak Tapi ternyata Dia meminta Karena Untuk memperpanjang visa Ada syaratnya Harus bekerja gitu Tapi Karena dia ngosok Ya Saya akhirnya mengalah Dia Sudah Sampai Bekerjaan visa saja Setelah itu Tidak usah bekerja lagi Karena Saya merasa sudah mampu Dengan penghasilan saya Di sini Terus? Nah di tempat kerja baru itu Dia Jauh Jauh dari tempat Anda Tempat kerjanya jauh Berpisah Rumah Misah Akhirnya Karena Sebenarnya Satu jam perjalanan Bu ya Cuman Kalau Yang hari Sabtu minggu itu Harus keluar kota Ada bisnis Istri Itu Saya Saya Tidak di rumah Ngasuk anak Karena Penitipan anak Di sini Itu ligur Jadi Istri keluar sendiri Karena Anak masih kecil Jadi Mau gak mau Saya harus Jaga di rumah Nah pas Keluar kota itu Istri saya ketemu Dengan orang itu Pasti itu Itu isu Atau Isu Atau Fitnah Atau serius Anda lihat Bagaimana Ada berita Ada Udah ada Buktinya Apa Pada pertengahan Mei Ada Settingan Ada Dan Istri sudah mengakui Dan saya Kemarin Sudah ketemu Dengan Laki-lakinya Mereka sudah mengakui Dua-duanya Baik Sukup Pada pertengahan Mei Waktu itu Istri mengendalakan Umar Dan tinggal di kota Yang jarangnya Siktir 500 meter Dari tempat Awal kami Tinggal Yang ternyata Kontrakan itu Difasilitasi oleh Kelingkuhan Istri Baik Sudah Cukup saya paham Sekarang apa yang Anda tanyakan Apa yang Anda tanyakan Pertengahan Juni ini Istri Melainkan Bugatan Kepengadilan Dan Jadwal Jadwal Tidang pertamanya Masih 22 December Tapi Beberapa Mulai bulan Bulan Juni Apa Kalau tidak salah Anda laki-laki Anda laki-laki Serius Anda laki-laki Anda laki-laki Seorang suami Laki-laki Punya cemburu Punya cemburu Punya Punya Bu ya Baik Baik Saya akan jadikan laki-laki Serius Ayo Baik Sudah cukup Istri Menyatakan Taubat Yang ingin Kembali Kepada saya Untuk Memperbaiki Rumah Sangga Kami Saya Kalau Apa namanya Selasih Mendengar Beberapa Drama Bu Ya Ya Tentang istri Yang selingkuh Dan ingin Kembali Saya Berusaha Mencoba Berdamai Dengan Ya sudah Kalau seperti itu Memang Kampus Taubat Ya sudah Kembali Gak Apa Tapi karena Berubung Orang tua Saya Sudah Kelanjur Tahu Dan sakit Hati Orang tua Saya Tidak Setuju Dan Menyarankan Sudah Serai Saga Tapi Saya Karena Ingin Seperti Yang Bu Ya Ya Katakan Menjadi Suami Yang istimewa Ingin Menonton Istri Kembali Kejalan Yang Benar Dan Ada Anak Juga Yang Masih Dari Tiga Tahun Anak Perempuan Saya Jadi Cukup Bapak Cukup Bapak Yang pertama Hei para wanita Jadilah wanita yang mulia Dan jadilah laki-laki juga yang cerdas Wanita cerdas Coba Anda berpikir Mungkin Istri Anda Barangkali Dengar suara ini Laki-laki Yang mau Dengan Anda Sementara Anda Sudah punya Suami Apa yang ada Di hati Anda Itu kan Pasti laki-laki Enggak benar Laki-laki Jahat Apa Anda Tidak sadar Kok Anda Sudah punya Suami Dan Kalau Laki-laki Itu juga Cerdas Dia akan Enggak Mau Dengan Anda Sudah punya Suami Kok khianat Bisa saja Dengan saya Juga khianat Berarti Anda Wanita itu Bodoh Di atas Kebodohan Coba saja Laki-laki itu Kalau dia cerdas Karena dia Cuma main-main saja Dia enggak perlu Pakai kecerdasan Yang penting Dia senang Kalau dia Laki-laki itu Cerdas Tidak 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 Mau Dengan Perempuan Itu Kenapa Oh Suami Jadi Saya Bisa Dihayan Hati Tidak Nanti Cuma Karena Hanya Menikmati Maka Dia Menjadi Bodoh Dia Tidak Pingkirkan Cerdasan Berarti Dia laki-laki Tidak Baik Gitu Saja Sederhana Maka Wanita Harus Cerdas Jangan Gampang Terpesona Dengan Orang Seperti Itu Kecuali Dia memang Misalnya Orang Yang Janda Lalu Ada Orang Melamar Ini Sudah Punya Suami Berarti Cerdas Laki-laki Itu Laki-laki Yang Benar Biar Katanya Aku Cinta Aku Sayang Dan Sebagainya Berarti Kalau Tidak Dia Itu Mengen Merusak Tapi Dia Bodoh Bebel Laki-laki Bebel Sudah Cerdas Perempuan Makhianat Masa Laki-laki Cerdas Mau Nikah Dengan Makhianat Memang Jiwa Perseringkuan Perempuan Tiba-tiba Terpersona Dengan Ini Dan Sebagainya Laki-laki Itu Kalau Dia Dungu Bebel Laki-laki Itu Dia Ingin Merusak Dua-duanya Tidak Baik Buat Anda Perempuan Faham Itu Bagaimana Kalau Dia Cerdas Berarti Hanya Ingin Merusak Anda Bukan Ingin Mengambil Anda Kalau Dia Bebel Orang Bebel Kenapa Harus Nikah Dengan Dia Dia Bahlul Tidak Ngerti Kalau Andai Ini Adalah Berkhianat Gitu Maksudnya Jadi Perempuan Harus Cerdas Jangan Kampang Semudian Rumah Tangga Ada Rasul Jangan Terpersona Kalau Masalah Terpersona Itu Memang Godaan Manusia Tahan Sampai Suatu Ketika Ada Orang Takut Tidak Ya Kenapa Setiap Dia Yang Berdebar Tapi Suami Saya Berdebar Awas Ada Syetan Di Balik Handphone Harus Pengakuan Wanita Yang Punya Masalah Ditelepon Sama Orang Baru Yang Dikenal Itu Beda Bergetar Tapi Sama Suaminya Biasa Saja Anda Begitu Berarti Awas Setan Sudah Mulai Masuk Ke Hati Fahami Itu Setan Jangan Dituruti Dinikmati Urusan Syahwa Dinikmati Akhirnya Betul Selingkuh Nah Untuk Bila Kesinaan Kalau Seandainya Anda Hukum Diterapkan Hukum Diracam Saya Mati Tolong Wanita Cerdas Dan Juga Suami Suami Laki-laki Ada Ketegasan Laki-laki Harus Gini Artinya Kalau Melihat Sua istri Punya Permasalahan Apa saja Apakah Marah Emosi Yang semacam Itu Jadi Tetap Harus Ngoreksi Diri Sendiri Bukan Membenarkan Istri Juga Tidak Jadi Yang harus Faham Suami Kan punya Kewajiban Mengayomi Dan sebagainya Maka Jangan Gampang Mudah Melepas Istri Tambahkan Tingkat Pengabdianmu Pelayananmu Kasih Sayangmu Dan seterusnya Kemudian Dekatkan Juga Kepada Allah Agar Mereka Takut Kepada Allah Jangan Sampai Sudah Terlanjur Nyesel Suami Cuman Anda Suami Hebat Jika Ternyata Istri Anda Serius Ingin Tobat Ingin Kembali Sebelumnya Gini Jika ada Permasalahan Jangan Gampang Nyebar Ke siapa Siapa Karena Barangkali Nanti Akan Ada Damai Sebab Kalau Sudah Berita Kemana Mana Kita Mau Damai Susah Karena Sudah Banyak Yang Ikut Campur Jadi Jangan Gampang Cerita Laki-laki Gampang Curhatan Semuanya Dicurhatin Anda Bukan Laki-laki Apakah Perempuan Tanggal Cerita Dewa Pakai Di Status Status Apa DP Saya Tidak Faham Sudah Ketahuan Lagi Marah Sama Suaminya Ketahuan Jadi Jangan Begitu Nah Suami Istri Kalau Ada Permasalahan Jangan Sampai Anak Juga Tahu Mertua Tahu Selesaikan Dulu Kalau Harus Melalui Orang Jangan Orang Yang Ada Hubungan Emosi Cinta Ada Emot Ada Cinta Urusan Cinta Kepada Anda Cinta Maksud Cinta Bapak Ibu Maka Kalau Anda Punya Masalah Ceritakan Bada Seorang Alim Yang Bakal Bisa Menengahi Maka Termasuk Sehat Kepada Pengantin Pengantin Baru Kalau Kamu Punya Masalah Jangan Duga Ibumu Ya Nanti Ibumu Terlanjur Marah Sama Mantunya Mantunya Dilabrak Mantunya Jadi Tidak Seneng Kacau Kamu Tanya Besok Sudah Ketawa Ketawa Ibumu Masih Belum Akur Nah Jangan Gampang Cerita Apalagi Ke Orang Tua Sebab Orang Tuamu Akan Selalu Mihak Kepadamu Dengan Kasih Sayang Dan Cinta Kepadamu Karena Beliau Yang Merawat Dari Kecil Sehingga Yang Langsung Dilabrak Mantunya Sementara Mantu Itu Selalu Kiku Dengan Mertua Apalagi Dimarai Tambah Enak Tambah Jangan Gampang Cerita Ini yang Ceritakan Karena Gampang Cerita Ya Sudah Akhirnya Orang Tuanya Tahu Setelah Orang Tunya Tahu Di Saat Mau Damai Susah Baik Harapan Buya Adalah Kalau Anda Masih Siap Tambah Dan Istri Anda Kelihatan Serius Jujur Dan Benar Terimalah Dia Untuk Tobat Karena Ada Anak Di Dalamnya Dan Kepada Istri Semoga Mendengar Suara Ini Takutlah Kepada Allah Takutlah Kepada Allah Jangan Biasa Dengan Kehinaan Tapi Ingin Allah Maha Pengampun Segera Kembali Kepada Allah Ada Puan Orang Tua Anda Jika Belum Bisa Luluh Mungkin Kami Bisa Membantu Untuk Ngajak Bicara Dalam Hal Ini Ya Kemudian Juga Anda Harus Buat Cerita Yang Baru Lagi Tentang Kebaikan Istri Anda Agar Bisa Maksudnya Jangan Terus Anda Berjanji Jangan Cerita Cerita Lagi Kepada Orang Tua Ini Kok Idah Untuk Semuanya Kalau Punya Masalah Rumah Tangga Jangan Mudah Diceritakan Kepada Orang Tua Kita Kalau Anda Pengen Punya Solusi Karena Berat Sekali Cari Orang Bijak Yang Bisa Menjadi Penengah Kalau Ternyata Ada Apa Tidak Meninggalkan Kesan Kebencian Kalau Orang Mertuanya Tidak Mau Mending Di pinggir Jalan Ngantarin Tidak Pulang Tidak Tidak Masuk Rumah Pulang Karena Takut Mertuanya Melorok Lagi Melotot Lagi Tidak Enak Baik Seperti Itu Terimalah Dia Karena Allah Tapi Dengan Catatan Anda Berjanji Untuk Tidak Mengungkap Kekurangan Dia Tutup Aib Selesai Tidak Kepada Anak Tidak Kepada Siap Pun Jika Anda Tidak Mampu Maka Lebih Baik Dicerai Karena Apa Khawatir Anda Bungkar App Tersebut Dan Anda Akan Mengacari Kebencian Pada Anak Anda Tapi Kalau Anda Siap Menerimanya Itu Istimewa Memang Itu Adalah Istrimu Dan Ibu Daripada Anak Mu Perjuangan Dan Anda Akan Mencerai Tapi Kalau Anda Tidak Mampu Khawatir Anda Terus Anda Jadikan Bahan Untuk Anda Seperti Itu Wallah Alhamdulillah